Intro Masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mitos dan fakta soal hipertensi Hal ini membuat para penderita hipertensi mengalami kebingungan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan beragam resiko penyakit berbahaya di masa mendatang Antara lain stroke dan serangan jantung Maka dari itu, informasi yang akurat seputar hipertensi perlu dipahami Berikut adalah penjelasan Dr. Jeffrey Alois Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam mengenai fakta dan mitos seputar hipertensi Fakta atau mitos dok? Konsumsi garam secara berlebihan dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi Itu adalah fakta, sobat si divisi semuanya Memang konsumsi garam secara berlebihan, gampang itu mungkin lebih dari 1 sendok teh per hari Itu apabila dikonsumsi secara kronis alias terus menerus setiap hari Maka dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan darah tinggi Alias peningkatan tekanan darah baik yang atas atau yang sistolik dan tekanan darah yang bawah atau diastolik Fakta atau mitos? Tekanan darah tinggi yang diturunkan lewat keluarga tidak dapat dicegah Itu sebenarnya bisa dibilang setengah mitos ya Teman-teman semuanya karena kita tahu bahwa kalau keluarga kita memang ada darah tinggi maka cenderung akan diturunkan Nah tapi diturunkannya bagaimana? Ternyata dari studi terakhir itu masih random Jadi tidak selalu orang tua darah tinggi pasti anaknya darah tinggi Semuanya itu tidak selalu Nah berapa prosentasenya, kemudian berapa besar probabilitas itu semuanya masih random Hingga saat ini tidak diketahui bagaimana sih pola-pola penyebaran atau penurunan dari gen-gen darah tinggi tadi Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah dengan cara melakukan gaya hidup yang sehat Pastinya dengan diet, warga, dan apabila memang sudah ada darah tinggi Kita bisa juga komplikasinya dengan berobat, menjadi dokter, dan mengkonsumsinya secara rutin Fakta atau mitos? Stres dapat mempengaruhi hipertensi? Itu adalah fakta memang benar ya Sobat subdivisi semuanya Kita ketahui stres itu bisa menghasilkan ada hormon-hormon ya yang kita kenal Nah hormonnya ini yang umum ada tiga jenis hormon yang bisa meningkatkan tekanan darah nantinya Apabila kita stres, yang pertama adalah hormon kortisol Itu nanti akan meningkatkan tekanan darah kita Kemudian yang kedua hormon adrenalin Kita tahu kalau kita lagi stres terutama misalnya lagi panik ya Teman-teman dikejar-kejar gitu Misalnya sama anjing atau sama misalnya hantu ya Atau lagi takut, lagi takut apapun itu pasti adrenalin akan meningkat Nah adrenalin ini akan merangsang syaraf-syaraf simpatis namanya yang ada di pembuluh darah kita Sehingga pembuluh darah kita menjadi lebih kencang gitu Akibatnya tekanan darahnya meningkat Kreatensinya pun naik Yang terakhir adalah hormon tiroid Nah kita lihat apabila teman-teman sobat subdivisi ada gangguan tiroid kondok gitu ya Yang besar seringkali gejalannya berupa peningkatan tensi Karena metabolisme yang diatur oleh tiroid tadi mengalami peningkatan Sehingga salah satunya adalah tekanan pada pembuluh darah kita Fakta atau mitos, rutin konsumsi bawang putih bisa menurunkan kolesterol jahat Baik, itu memang bisa dibilang setengah fakta ya Sobat subdivisi semuanya Karena memang ada ya yang melakukan penelitian dan menemukan ada senyawa yang bernama quercetin Pada bawang ini yang ternyata efeknya tidak hanya sebagai antiradang Tapi juga bisa menurunkan tekanan darah Tapi ini belum terbukti sepenuhnya Jadi biasanya kita akan lakukan uji klinis namanya Seperti kemarin vaksin untuk covid misalnya ya Kita akan lakukan uji klinis yang bertahap-tahap Itu supaya bisa dengan gamblang gitu Menganjurkan bawang putih sebagai obat darah tinggi Nah hingga saat ini memang belum cukup ya studinya Dan kita masih harapkan ke depannya mudah-mudahan Nanti studinya akan bisa lengkap Dan bawang putih ini bisa digunakan sebagai obat rutin pada hipertensi Fakta atau mitos Konsumsi kopi dapat menyebabkan hipertensi Baik memang konsumsi kopi kita ketahui bisa meningkatkan kadar kafein ya Karena kan kopi itu mengandung kafein yang cukup tinggi pada setiap kandungannya Nah ada penelitian bahwa memang kafein ini bisa meningkatkan tekanan darah Pada waktu lebih dari sama dengan 3 jam setelah kita mengonsumsi kopi Namun ini masih belum cukup kuat karena ternyata ada studi lain atau penelitian lain yang justru menyimpulkan kafein ini bisa baik untuk tekanan darah Nah hingga saat ini memang kopi ini masih terus diteliti apakah benar bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah atau tensi yang signifikan dalam waktu yang panjang Tapi kita tahu sobat silivisi semuanya kalau kopi kebanyakan yaitu lebih dari 4 cup atau 4 gelas kopi gitu ya perhari Itu nanti bisa mengganggu tidur kita Nah kita tahu kalau tidur terganggu biasanya tensi akan naik Dan teman-teman pastinya nantinya ujung-ujungnya bisa lebih gampang marah-marah ya Biasanya itu juga akan makin meningkatkan tensinya Fakta atau mitos konsumsi seledri secara rutin baik untuk menjaga tekanan darah normal Ya itu fakta ya karena memang ada studinya atau penelitiannya ternyata sobat vidivisi semuanya Bahwa konsumsi ekstrak seledri itu bisa menurunkan tekanan darah hingga 8 mmHg Selama 6 minggu dari konsumsi atau terapi seledri tadi Jadi ini memang menjanjikan dan mudah-mudahan uji klinisnya itu bisa lengkap ya Sehingga kita bisa menggunakan seledri ini sebagai pengobatan rutin pada hipertensi Fakta atau mitos Pisang baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah tinggi Itu adalah fakta ya Memang ada studi yang menyebutkan bahwa pisang ini bisa membantu ya Untuk mengurangi tekanan darah sobat vidivisi semuanya yang mengalami hipertensi Kenapa sih? Karena ternyata dalam satu pisang yang ukurannya medium gitu ya Atau ukuran sedang itu ternyata mengandung 450 mg dari potasium alias kalium Nah ternyata kalium ini bisa melawan efek dari natrium Yang kita kenal dengan garam ya Kalau teman-teman tahu garam itu kan mengandung natrium Nah ini bisa melawan efek tadi Sehingga akibatnya tekanan atau tensi pada pembuluh darah kita akan berkurang Dan akhirnya tekanan darah atau tensi kita pun juga akan menurun Jadi jelas pisang itu bisa membantu untuk mengurangi tekanan darah kita Fakta atau mitos Alpukat sangat baik dikonsumsi untuk menjaga tekanan darah Itu memang fakta sobat semuanya Karena ternyata memang alpukat ini dari penelitian itu mengandung asam oleat Kemudian ada asam folat juga ya Dan ada kalium juga seperti halnya pisang Nah ketiga zat ini ternyata selalu diteliti bisa mengurangi tekanan darah Pada mereka yang memang ada gangguan ya berupa hipertensi Fakta atau mitos Konsumsi buah beri-berian secara rutin bisa menjaga sirkulasi darah tetap normal Jadi sobat divisi mungkin tahu ada blueberry, ada strawberry, kemudian ada goji berry ya Nah itu ternyata mengandung senyawa yang namanya flavonoid Nah flavonoid ini ternyata terbukti memang cukup baik untuk mengurangi tensi atau adanya tekanan ya pada pembuluh darah kita Sehingga ujung-ujungnya tensi kita bisa turun dan bisa membuat kita lebih sehat Dan pastinya teman-teman bisa terhindar dari komplikasi akibat hipertensi Sekian pembahasan mengenai fakta dan mitos seputar hipertensi Saya Dr. Jeffrey Aulis Genawan alias Dr. Jeff Pamit dulu dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya